Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya kebumin tulen Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan tutorial singkat yaitu cara pesan tiket kereta untuk orang lain Nah ini karena ada yang nanyain jadi langsung saya buatkan untuk tutorialnya Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel saya agar terus bisa mendukung channel ini berbagai informasi yang bermanfaat lainnya Kita langsung saja ke playstore atau ke appstore untuk download terlebih dahulu aplikasinya KAI Access Kemudian kalau sudah silahkan install dan buka aplikasinya Oke sebelumnya jangan lupa untuk registrasi ataupun daftar akun KAI Access terlebih dahulu untuk memudahkan pemesanan tiket kereta api Oke kita langsung saja untuk stasiun asalnya kita coba misalnya dari pasar Senin Kemudian tujuan untuk kebumin dan pada tanggal 28 atau 30 ya misalnya Oke kalau misalnya teman-teman ingin PP sekalian ini bisa klik yang ini ya Dinyalain saja sampai biru kalau enggak dimatikan saja Kemudian untuk penumpangnya misalnya kita akan memesankan untuk 2 orang ya Kita klik cari Nah ini kita cari di tanggal 30 nya aja ya Oke setelah itu kita pilih untuk keretanya Nah disini yang paling pentingnya adalah kalian bisa lihat disini ini adalah akun kita ya akun kita sendiri Sedangkan kita ingin memesankan untuk orang lain Jadi teman-teman disini itu jangan di klik tambahkan sebagai penumpang Ya nanti otomatis teman-teman sendiri itu akan menjadi penumpang disini Maka jangan di klik tambahkan sebagai penumpang Yang perlu di klik adalah di bagian bawah di detail penumpang Teman-teman bisa klik penumpang satu ini Kemudian teman-teman bisa klik di bagian nomor ID nya Nah disini karena kita sudah melakukan atau memasukkan daftar penumpang kita tinggal klik namanya Kemudian kita langsung saja turun atau tarik ke bawah untuk penumpang keduanya Kita klik di bagian nomor ID lagi Kemudian kita masukkan untuk penumpang keduanya Dan setelah itu kalau misalnya teman-teman ingin pilih kursi silahkan pilih kursi Oke setelah itu kita klik lanjutkan saja Klik iya Dan setelah itu kita langsung akan diarahkan ke sini Dan disini ada fitur baru yaitu semacam asuransi kecelakaan gitu ya Perlindungan kecelakaan bisa pilih Kemudian disini juga ada pesan layanan Genos juga Ini adalah fitur terbarunya lagi juga Kemudian kita langsung saja untuk melakukan pembayarannya Ataupun klik bayar disini ya Nah jangan lupa untuk checklist atau centang di bagian sini Kemudian setelah itu klik bayar sekarang Oke setelah itu teman-teman bisa lakukan pembayaran dengan metode yang sudah tersedia Misalnya kita gunakan gerai retail Disini biasanya adalah Indomaret saja teman-teman Nah klik saja Indomaretnya kemudian klik bayar Dan setelah itu kita akan mendapatkan kode pembayarannya disini ya Nah teman-teman bisa screenshot ataupun salin dan tunjukkan ke kasir Indomaretnya Itu waktunya 1 jam 5 menit kurang lebih ya Jadi begitu caranya adalah untuk memesan retapi untuk orang lain Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton